Inilah mengapa saya menaruh pisau dapur di atas piring keraming Kamu penasaran? Nonton video ini selengkapnya Di sini saya akan langsung mengasah pisau dapur saya dengan menggunakan piring keraming Kamu langsung saja untuk menyediakan satu pisau dapur seperti ini Dan jangan lupa juga untuk menyediakan sedikit air lalu kamu teteskan ke pisau dapur anda Kemudian kamu bisa langsung saja untuk mengasah pisau dapur anda di belakang piring keramik ini Sekarang kamu tidak perlu lagi untuk memerlukan batu pengasah pisau Ataupun alat lainnya untuk mengasah pisau dapur anda Sekarang kamu bisa menggunakan piring keramik ini untuk mengasah pisau dapur kamu Di sini saya langsung saja mencoba mengetes pisau ini di kertas putih ini Di mana kamu bisa lihat bahwa pisau ini sedikit lebih tajam dari yang sebelumnya Jadi jika kamu ingin pisau dapur kamu lebih tajam lagi Kamu bisa lebih lama lagi untuk mengasah di piring keramik ini Dan kamu nanti bisa lihat hasilnya